PEMBICARA 1 Kegiatan panen perdana ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sambas dan Camat Semparu. Wakil Bupati Sambas, Fahrul Rofi mengatakan, panen perdana ini merupakan awal yang luar biasa dan hal ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Sambas. Fahrul Rofi juga menambahkan bahwa sektor pertanian akan menjadi prioritas sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas untuk membangun Kabupaten Sambas dari hulu ke hilir. Wakil Bupati juga berharap pertanian di Kabupaten Sambas menjadi yang terunggul di Kalimantan Barat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Sambas. Tim Liputan TV Desa melaporkan. Terima kasih telah menonton!